Halo semuanya, perkenalkan kembali, nama saya Wira. Kali ini kita mulai masuk ke pembahasan analisa teknikal, dimulai dari apa itu analisa teknikal. Pada dasarnya, analisa teknikal itu kita berusaha menganalisa data market ya, dan mengidentifikasi pola dari data itu. Nah, data market yang bisa kita manfaatkan itu apa saja? Paling umum banget, yang paling basic, itu kita memanfaatkan data atau informasi harga ya, price. Harga itu sendiri bisa dipecah menjadi harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan itu nanti kita akan bahas lebih dalam kalau kita sudah masuk ke materi candlestick ya. Jadi ini satu informasi yang bisa kita manfaatkan, harga. Kemudian ada volume transaksi, jadi selama masing-masing interval harga ini, ada berapa banyak transaksi yang terjadi gitu ya, itu volume transaksi. Kemudian kalau di Indonesia, kita bahkan punya data yang lebih banyak ya, karena transparansi datanya lebih baik. Jadi di sini, misal kita ada yang namanya broker summary ya, yaitu volume transaksi per broker. Jadi ini juga merupakan data yang tersedia di market Indonesia ya, spesifik. Di market lain, ada yang ada data ini juga, tapi kebanyakan tidak ada. Data lain yang tentunya juga sangat bermanfaat adalah tab transaksi ya, jadi kita bisa melihat tiap transaksi itu akan tercatat gitu ya, siapa yang beli, siapa yang jual, dan berapa lot gitu. Itu secara real time tercatat, jadi itu yang namanya tab ya, catatan transaksi. Kalau di sekuritas Indo Premier, namanya kita sebut done detail ya, atau done summary juga bisa. Jadi done, apa yang sudah terjadi, apa yang transaksi, itu dicatat. Ini data market juga. Bahkan terkait waktu pun, itu adalah data dan informasi di market ya. Misal kalau di bursa kita, ada istilah sesi ya, sesi 1 sama sesi 2, sesi pagi sama sesi siang gitu ya. Nah sesi pagi itu ya, kita mulainya itu jam 9, tapi ada yang namanya pre-opening juga gitu, Sama kalau sesi siangnya, ada jadwalnya ya, jadwalnya bisa berubah-rubah, jadi tergantung kebijakan. Sesi atau waktu itu informasi yang bermanfaat juga, karena misal ketika pembukaan sesi, itu biasa volume transaksinya lebih tinggi gitu ya. Volume transaksinya lebih tinggi, pergerakan harganya itu paling heboh biasa di jam-jam tertentu. Jadi itu juga adalah informasi. Ini saya contohkan di market forex ya, foreign exchange juga itu, ada sesi Asia, lalu ada sesi London, terus ada sesi Amerika, dan itu ada beririsannya ya. Irisan yang paling besar dan transaksi paling besar, di kasus contoh yang saya kasih ini adalah, jam 9 malam, itu peak transaksinya selalu di sana. Karena itu adalah irisan antara sesinya London sama sesinya orang Amerika gitu ya. Nah, jadi informasi waktu dan sesi ini juga merupakan data market yang dapat kita manfaatkan. Lihat ya, jam 9 itu pergerakannya paling heboh. Jam 9 biasa pergerakannya paling heboh. Jadi itu salah satu informasi juga. Tentunya masih banyak data lainnya, termasuk yang di Indonesia saya sukanya adalah lumayan terbuka ya, data-data itu. Jadi kita akan coba mempelajari berbagai jenis data juga yang dapat kita manfaatkan untuk trading kita masing-masing ya. Inilah yang namanya analisa teknikal. Asumsi yang biasa dipakai ketika kita ngomong analisa teknikal itu, kita fokus ke aktivitas trading ya. Lagi-lagi fokusnya ke aktivitas trading. Data market itu ada juga yang namanya data laporan keuangan, itu data market gitu. Data market, tapi bukan aktivitas trading. Yang bedakan di sana ya. Ketika kita ngomongin data marketnya laporan keuangan, maka fokus kita adalah ke kinerja perusahaan atau performa perusahaan. Dan itu kita sebut sebagai analisa fundamental ya. Kita fokus ke objek atau perusahaannya. Kalau analisa teknikal, data-data yang dipakai adalah data-data yang terkait transaksi atau trading ya. Aktivitas trading di masa lampau. Nah, kepercayaan atau asumsinya adalah aktivitas trading di masa lalu itu merupakan sebuah indikasi atau indikator yang bermanfaat untuk kita bisa mengambil keputusan atau sedikit melakukan forecast ya. Performa yang dapat terjadi atau skenario yang dapat terjadi di masa depan gitu ya. Jadi itulah asumsi yang digunakan oleh analisa teknikal ya. Tentunya kalau namanya asumsi, ya nggak selalunya tepat ya bisa benar, bisa salah gitu. Tergantung kondisinya memenuhi atau tidak gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa ketika kita mau pelajari aktivitas masa lalu, maka kita pasti tahu aktivitas masa depan. Nggak seperti itu gitu ya. Nggak seperti itu. Ini cuma asumsi. Ini cuma asumsi. Sehingga teman-teman harus hati-hati ya. Dari sana aja kita udah tahu bahwa analisa teknikal itu sangat subjektif ya. Ada kalanya orang berpikiran bahwa ini kondisi yang analisa teknikal tidak dapat digunakan gitu. Tapi ada yang merasa bahwa ini dapat digunakan. Kembali ke asumsi masing-masing gitu ya. Kembali ke prinsip dan asumsi trading masing-masing orang gitu. Sehingga ketika kita tahu ini subjektif, jangan sampai ketika teman-teman nanti menggunakan analisa manapun ya, termasuk salah satunya teknikal. Dan ternyata benar berkali-kali, teman-teman mulai delusi gitu ya. Dan ini saya pernah bahas ya, saya pernah singgung di season 1 ya terkait psikologi trading dan mindset gitu. Jangan sampai kita merasa ada illusion of control. Jangan merasa kita dapat mengontrol market gitu ya. Jadi kita selalu harus sediakan money management, planning ya. Kalau sampai analisa kita salah, apa yang harus kita lakukan ya? Selalu siapkan plan B. Itulah namanya trading ya. Jadi kita sudah menyediakan, kita melakukan analisa sebaik yang kita bisa. Kita siapkan plannya, sudah kita tinggal berserah. Market is always right. Market yang akan menjawab gitu. Oke, lalu analisa teknikal ini sejarahnya seperti apa? Saya akan kasih sedikit gambaran besarnya ya. Jadi asal-mu asal dari analisa teknikal. Pada dasarnya, teman-teman bisa lihat orang ini, mungkin teman-teman ada yang kenal atau tidak. Jadi ya, saya sendiri juga nggak kenal sih ini siapa. Cuman kalau ini, saya kenal gitu. Beliau ini namanya adalah Charles Dow gitu ya. Charles Dow. Beliau adalah co-founder dari Dow Jones & Company. Dan juga co-founder dari salah satu perusahaan media terbesar di dunia ya. Yaitu The Wall Street Journal gitu. Bahkan sempat dapat kulit surprise juga. Jadi ini perusahaan yang sangat dirispek ya di dunia media. Terutama terkait lifestyle, bisnis, dan finansial gitu. Jadi pada dasarnya, Charles Dow ini fokus ke jurnalistik atau membuat artikel-artikel finansial ya dan bisnis gitu. Dari sanalah, Charles Dow itu banyak menulis artikel yang terkait menggunakan harga rata-rata saham blue chip gitu. Jadi di masa itu, perusahaan-perusahaan industri yang paling besar ya, itu beliau rata-ratakan dijadikanlah sebuah namanya indeks ya. Indeks jadi satu cat harga yang merepresentasikan beberapa saham blue chip gitu. Dan itulah yang terkenal dengan Dow Jones Industrial Average ya. Jadi rata-rata dari saham-saham industri dibuat oleh Dow Jones gitu. Oke, DJIA gitu. Nah, dari sanalah Charles Dow ini punya beberapa view terhadap market. Bahwa ketika dia menggunakan rata-rata seperti itu ya, terlihat bahwa market itu sebenarnya efisien gitu ya. Efisien. Naik, turun, bergerak secara natural gitu. Dan random ya. Acak gitu. Cuman kepercayaan beliau adalah dibalik keacakan tersebut, ada sebuah tren yang muncul. Kita bisa lihat bahwa dari DJIA ini, walaupun pergerakan-pergerakannya acak, tapi ternyata terbentuk sebuah pola atau tren ya. Ada tren besar yang terjadi gitu. Bahkan beliau juga berasumsi ada pola-pola yang berulang gitu. Inilah yang beliau banyak bahas di artikel-artikelnya yang dipublikasikan di Wall Street Journal gitu ya. Setelah Charles Dow meninggal, maka penerus editorialnya itu bernama, ada orang namanya adalah William Peter Hamilton gitu ya. Atau suka dipanggilnya Hamilton aja, dikenalnya Hamilton gitu ya. Hamilton ini merangkum pandangan-pandangan tulisan-tulisannya Dow ya, menjadi sebuah buku gitu. Dan buku itulah yang disebut sebagai The Stock Market Barometer gitu ya. Karena Dow itu tulisan-tulisannya selalu terkait dengan rata-rata dari pergerakan banyak saham gitu ya. Makanya nama bukunya pun barometer dari stock market gitu. Kalau di Indonesia teman-teman mungkin kenal ya, istilahnya adalah IHSG. Indeks harga saham gabungan. Jadi kurang lebih seluruh harga saham di bursa kita, kita rata-ratakan berdasarkan market cap-nya, atau berdasarkan kriteria lain ya, misalkan free float. Nah, itu menjadi barometer dari stock marketnya. Nah, inilah yang akhirnya dirangkum oleh Hamilton gitu ya, oleh Hamilton. Kemudian, apa yang tulisan-tulisannya Dow? Termasuk bukunya Hamilton ini menjadi lebih populer. Dan akhirnya diartikulasi lebih baik lagi oleh seseorang yang namanya Robert Rhea gitu ya. Dan ditulis sebuah buku berjudul The Dow Theory gitu ya. Jadi The Dow Theory di era tahun 1920 ya, 1920-an gitu. Di sinilah menjadi sebuah asal-muasal dari analisa teknikal ya. Karena mulai diartikulasi dengan baik dalam bentuk buku. Dan inilah buku yang salah satu yang paling populernya ya, The Dow Theory. Lalu, 10 tahun kemudian tentunya analisa teknikal ini jadi makin berkembang lagi ya. Di 1930-an ini, analisa teknikal mulai terpecah. Mulai banyak alirannya gitu ya. Jadi, mula-mula dari The Dow Theory, sekarang mulai terpecah alirannya menjadi aliran supply and demand sama aliran perfect market pattern gitu ya. Supply and demand lebih fokus ke analisa transaksi, volume, pergerakan harga gitu. Contoh mungkin teman-teman pernah dengar sebaker atau Wyckoff method. Nah, itu aliran supply and demand gitu. Kalau aliran perfect market pattern berusaha bahwa market ini dapat ditentukan dengan jelas ya, sempurna pergerakan harga dan pola-polanya gitu. Dan itu adalah alirannya Elliot Wave Theory, Elliot ya, sama Gantt. dan kawan-kawan lain-lainnya lagi ya gitu. Jadi, itu aliran yang fokus ke perfect market pattern. Sehingga kalau kita lihat aliran sekarang, pada dasarnya itu ada namanya price action trading ya. Price action trading, volume price analysis, Elliot Wave Theory, Wyckoff method, ada Gantt Theory, transaction analysis. Ini aliran yang agak spesifik di Indonesia ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilahnya adalah bandarmologi gitu ya. Atau kalau saya lebih suka nyebutnya adalah analisa transaksi. Analisa transaksi. Terus ada analisa technical modern ya, yaitu technical yang menggunakan indikator gitu. Tentunya ada banyak aliran-aliran lain yang mungkin saya belum tahu atau saya tidak bisa sebut gitu ya. Jadi, pada dasarnya technical analysis sudah berkembang begitu pesatnya ya. Menjadi banyak metode analisa yang masing-masing ada kelebihan, kekurangan, yang masing-masing punya paradigma yang berbeda dan cara membaca market yang berbeda-beda juga. Gitu. Oke. Pertanyaannya pasti teman-teman, mana yang harus saya pelajari duluan? Mana aliran dan metode terbaik? Teman-teman kan mungkin penasaran seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya pertanyaan itu mirip sih teman-teman. Tanya mana bela diri terbaik di dunia ini? Jadi akan sangat sulit ketika kita mau membandingkan satu sama lainnya. Karena masing-masing punya kelebihan, kekurangannya masing-masing. Masing-masing punya paradigma dan fokusnya masing-masing. Sehingga tidak bijak saja kalau kita malah membandingkan mana yang terbaik gitu. Walaupun saya pribadi, saya sendiri condong ke aliran supply and demand gitu ya. Tapi ya menurut saya, saya tetap belajar aliran-aliran lainnya supaya saya dapat pandangan atau paradigma dari metode yang berbeda gitu ya. Jadi saran saya ke teman-teman, hybrid saja ya, campuran dan sifatnya fleksibel. Jangan terlalu kaku harus menggunakan satu metode doang. Tapi coba pelajari dulu, nanti dirangkum mana metode yang cocok untuk teman-teman. Dan seperti kalau di dunia bela diri, sekarang eranya mixed martial art ya. Jadi udah campuran, nggak lagi ngomongin Aikido atau Taekwondo, tapi campurannya. Campurannya dan itulah yang membentuk karakter masing-masing orang ya. Cara dia membela dirinya itu akan sangat unik. Berdasarkan apa yang dia pelajari ya, kombinasinya gitu. Oke, jadi saran saya jadilah mixed martial artist ya. Jadilah mixed technicalist. Pelajari berbagai aliran, ambillah mana yang menurut teman-teman cocok gitu. Oke, setelah itu kita akan bahas-bahas lebih dalam lagi terkait Dow Theory ini ya. Karena tentunya ini yang banyak disebut sebagai landasan dari analisa teknikal gitu. Jadi di video-video selanjutnya, saya akan memperdalam pemahaman teman-teman terkait Dow Theory. Relevansinya dengan kondisi sekarang, sebenarnya ini teori kan udah 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu, apa masih relevan wir gitu. Nah, relevansinya gimana? Dan saya juga akan kasih opini saya pribadi ya. Terkait realitanya dan apa yang bisa kita pelajari dari sesuatu yang ada di 100 tahun lalu. Oke, itu di video selanjutnya aja. Untuk video kali ini, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup Belajar Saham Plus ya. Atau melalui link ini, silakan join. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teman-teman, trade responsibly. Thank you semuanya. Terima kasih telah menonton!